Intro Inilah 6 pelatih top yang menganggur di 2023 Dari Tukal hingga Zinedan Zidane Ada sejumlah pelatih ternama yang saat ini masih menganggur Mereka bisa menjadi solusi apabila ada klub yang memutuskan untuk berganti pelatih Pelatih sepak bola merupakan salah satu pekerjaan yang punya tuntutan yang sangat tinggi Mereka dituntut secepatnya memberikan prestasi untuk klub yang ditanganinya Sejauh musim 2022-2023 berjalan Ada pelatih yang kehilangan pekerjaannya karena dipecat Mereka kebanyakan dipecat karena tidak mampu mendongkap performa klubnya Saat ini ada beberapa pelatih top yang masih menganggur Mereka tidak terikat dengan klub manapun meski punya reputasi yang bagus dalam dunia kepelatihan Siapa saja ke pelatih top yang masih menganggur Berikut ini 6 di antaranya Nomor 1, Thomas Tuchel Thomas Tuchel masih belum kembali melatih Pria asal Jerman ini terakhir menjawab sebagai pelatih kepala Chelsea Bersama Chelsea, Tuchel mampu mempersembahkan 3 gelar Itu termasuk trofi Liga Champions dan Piala Super Eropa Namun Tuchel dipecat Chelsea pada awal musim ini Performa buruk klub menjadi alasan The Blues memutuskan berpisah dengan XPSG tersebut Nomor 2, Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino menjabat sebagai pelatih PSG pada musim lalu Namun dia dipecat setelah klub Perancis tersebut memenangkan gelar Liga 1 Sebelumnya, Pochettino punya reputasi yang cukup bagus saat menangani Totehan Nosfer Dia berhasil menyulat Spurs menjadi tim yang menarik dan mampu menembus final Liga Champions Selain PSG dan Spurs, Pochettino juga pernah menangani Southampton dan Espanyol Dia belakangan ini dikaitkan dengan kursi kepelatihan Chelsea Nomor 3, Rafael Benitez Rafael Benitez punya berpengalaman menangani sejumlah klub apaan atas Eropa Pria berkebangsaan Spanyol itu pernah melatih Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Inter Milan, hingga Napoli Klub terakhir yang dilatih Benitez adalah Everton Dia bekerja di klub yang bermarkas di Godison Park tersebut pada Juli 2021 hingga Januari 2022 Selama melatih klub top Eropa, Benitez pernah mempersembahkan sejumlah trofi bergensi Sebut saja Liga Eropa, Liga Champions, dan Piala Super Eropa Nomor 4, Luis Enrique Luis Enrique merupakan pelatih timnas Spanyol pada Piala Dunia 2022 kemarin Dia kembali melatih tim Matador pada tahun 2019 lalu Namun Spanyol disingkirkan Maroko pada babak 16 besar Setelah gagal total di Qatar, Enrique memutuskan mundur dari jambatannya Sebelumnya Enrique pernah gemilang saat melatih Barcelona Dia berhasil merengkut triple winners pada musim 2014-2015 silam Nomor 5, Joachim Leo Joachim Leo punya prostasi yang mengesankan saat menangani timnas Jerman Dia berhasil mengantarkan negaranya meraih gelar Piala Dunia 2014 dan Piala Konfederasi 2017 Setelah memimpin Jerman selama 17 tahun Leo akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya pada tahun 2020 Sejak saat itu Leo masih belum terikat kontrak dengan klub manapun Sebelumnya Leo juga punya pengalaman melatih di level klub Dia pernah menukangi sejumlah klub seperti Sudgars, Venerbahns, Virol, Innsbruck, dan Austria Wien Dan terakhir nomor 6, Zineden Zidane Zineden Zidane merupakan salah satu pelatih yang punya reputasi mentereng Dia sampai sekarang masih belum melatih klub usah berpisah dengan Real Madrid pada tahun 2021 Zidane meraih kesuksesan besar selama menjadi pelatih Los Blancos Mantan pemain Juventus tersebut berhasil menjuarai 3 Liga Champions, Brunton, dan 2 gelar La Liga Namaz, Zidane sempat disebut-sebut sebagai suksesor di DRD Scam di Timnas Perancis setelah Piala Dunia 2002 Akan tetapi, Federasi Sifat Bola Perancis memutuskan untuk memperpanjang kontrak dengan discam Itulah tadi beberapa pelatih top yang menganggur di tahun 2023 Bagaimana menurut Anda Sobat Bola? Tulis dalam kolom komentar Bagaimana menurut Anda Sobat Bola? Tulis dalam kolom komentar